Oke selamat pagi teman teman, ada yang bertanya ke saya tentang Cisco Packet Racer ya Mana ada Nah ini Disini saya punya latihan soal Cisco Packet Racer Nah ada yang meminta ini ya, tolong buatkan seperti ini gitu ya Nah disini ada dua laptop gitu ya, ada dua access point Coba ini saya ganti dengan server gitu ya Atau cukup kayak ginilah Oke kita coba dulu deh Dua server ya Dua server Bentar Oke ini Laptopnya satu ya Terus router Switch Terus pakai aksesuo ini Oke kita pilih kabel sekarang 0 slash 0 0 slash 1 Oke bentar ya Tanjipinnya bebas ya Kita buat bebas dulu Ini kita ganti wifi Nah seperti ini Kabelnya Ethernet Maksudnya kesini Ethernet ya Jangan salah ya Yang disini Yang disini Server A Server A Misalkan Ini server B Terus IP-nya IP-nya yang disini 192.168 T10.254 Oke Yang disini 172.16.10.1 172.16.10.254 Yang gigabit 0.1 Terus kita atur routernya dulu ya Kita atur routernya dulu ya Gigabit 0.0 Disini saya on-kan 172.16.1 Sorry Ini yang ke server A 192.168 10.254 Yang gigabit 0.1 172.16.10.254 Saya tuliskan aja dulu ya 172.16.10.254 Saya tuliskan aja dulu ya 172.16.10.254 Kita cek dulu ya IP-nya 10.254 10.254 Yang ini Oke Yang ini kita ganti dulu AP-A AP-B Nah kita ganti dulu ya Namanya nih Ini ngikut ya 10.1 Ini ganti 10.2 10.2 Disable aja Untuk DHCP-nya Save change Karena DHCP-nya Ngikut ini aja Nanti ya Ngikut server Wireless-nya kita ganti AP-A Terus yang ini Ini 172 16.10.2 Disable DHCP Save setting Wireless-nya AP-B Save Kita laptop ini ya Desktop Sorry Desktop PC Wireless Connect Refresh dulu Kita mau masukkan ke AP-A Connect Seperti ini Yang ini Kita ke desktop PC Wireless Connect Refresh AP-B Connect Sudah aktif Seperti itu Nah Kita inginnya disini 10.11 ya Yang ini 10.11 Yang ini 10.12 Yang ini 10.13 Berarti kita ngatur disini Di service DHCP Kita aktifkan dulu On Nah Start IP-nya Kita pilih yang 11 Terus Berapa banyak komputer Komputernya 3 Save Kita coba Sini Klik Ini harus 10.11 Nah Bener ya Terus yang kedua 10.12 10.12 Yang ketiga 10.13 Oke Seperti itu Nah yang ini Kita juga setting IP-nya Sudah ya Kita ke service DHCP Di on Oh Sorry Sorry Ini tadi Gateway-nya Gak kita isi Gateway-nya Gak kita isi Sorry DHCP Gak bisa connect Nanti guys 10.254 Save 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 Sorry Sorry Saya matikan dulu 11.254 Aktif DHCP-nya Aktif Oke 13.OK Terus yang disini Sekarang Di service DHCP-nya Sudah di on Dukungkan 172 16 10.254 Ini IP-nya Router ya 11 3 Computer Save Nanti coba 10.11 254 Semoga tidak ada masalah 12 Kita coba Ping ya Laptop ke laptop File Oke Yang pertama Nah ini Successful guys Server-server Progress Biasanya file yang pertama Karena ngelewati router Successful Ini ke sini In progress Successful Oke teman-teman Itu saja dari saya Tentang tutorial Cisco Packet Tracer ini Semoga Bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Sub indo by broth3rmax